Itu, kenapa memang masalahnya itu? Ya, gak limpar ya, waduh Jadi kau males tenang gitu? Tapi bukan warga awam, memang bukan orang pemuda-pemuda disitu, dong Halo, Sobat Dunia Militer Geng Motor adalah sebuah gerombolan pemuda yang merasa so keren Mereka rela bacok rekan sendiri demi membela satu wanita Geng Motor juga selalu membuat masyarakat cengkel karena aksinya, apalagi anggota polisi Sudah tentu, Geng Motor adalah musuh bebuyutan anggota polisi Seperti di dalam video ini, Geng Motor terlibat aksi baku tembak dengan anggota polisi Yang lebih parahnya lagi, Geng Motor ini sampai menodongkan pistol ke anggota polisi Kejadian ini bermula pada saat malam hari Terlihat anggota polisi sedang santai di sebuah kafe di jalan Pangoyaman, Kota Makasar Polisi ini jadi sasaran penyerangan gerombolan Geng Motor Tetapi, para penyerang tidak tahu ada beberapa anggota Satkes Krim Poloristabes sedang berada di dalam kafe Sontak para polisi ini langsung mengeluarkan pistol dan mengejar para Geng Motor tersebut Mereka pun beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara Sedangkan orang yang berada di dalam kafe, mereka panik dan lari Dengan memanfaatkan kepanikan ini, Geng Motor menerobos masuk ke dalam kafe Polisi pun langsung menggeledah sejumlah pemuda yang lari menerobos ke dalam kafe Dan akhirnya, anggota polisi berhasil menangkap 7 orang tersangka pelaku penyerangan Salah satu dari mereka adalah FR, tersangka adalah ketua komplotan Geng Motor Pemuda berumur 20 tahun ini diringkus setelah bersembunyi di pelafon atau perumah pamannya Di pemukiman Jalan Sungai Sadang Baru Polisi juga menemukan beberapa anak panah di dalam tas Geng Motor tersebut Kebetulan saya dan tim saya sedang duduk kopi di salah satu warkop di daerah Pelayuman Kemudian tiba-tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir Perang, perang, kita diserang Akhirnya kami keluar dan saya beberapa kali ada sekitar 3 kali melepas tembakan peringatan ke atas Dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan 7 dari 8 pelaku penyerangan tersebut Bagaimana pendapat kalian tentang Geng Motor dan anggota polisi? Silahkan berkohan tam di kolom komentar